Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel berbagi resep masakan Di video kali ini aku mau buat cemilan yang enak dan praktis untuk membuatnya Penasaran seperti apa tutorialnya? Tapi sebelum kita ke cara buatnya nih Buat teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari berbagi resep masakan Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat telur gulung mie Yang pertama disini ada 2 butir telur ayam 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa 4 sendok makan tepung terigu sebagai bahan pelapis 4 sendok makan tepung terigu ini untuk bahan dadarnya Kemudian disini ada 10 bungkus mie Aku pakai merah mie gemas Rasanya boleh terserah apa aja Lalu ada air secukupnya Cara buatnya seperti apa? Langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita pecahkan dulu telurnya Kemudian kita kocak lepas seperti ini Masukkan garamnya 1 sendok teh atau secukupnya aja Sesuai selera teman-teman di rumah Lalu masukkan juga kaldu bubuknya Lalu kita kocak lepas seperti ini Agar semuanya tercampur rata Lalu kita masukkan tepung terigunya Ini aku masukkan 1 sendok dulu Terus aku kocak-kocak Kita sambil tambahkan air sedikit demi sedikit ya Kemudian kita kocak seperti ini Ini nantikan akan disaring ya teman-teman Jadi gak apa-apa ngegumpal Nah ini kita masukkan Nah ini kita kocok Agar semua tercampur rata ya Seperti ini Kemudian ini masih banyak yang menggumpal Aku mau saring nih teman-teman Kita saring sampai tidak ada yang menggumpal ya Nah kalau udah seperti ini Sekarang kita mau panaskan pan Kalau sudah panas kita bikin dadarnya ya Dadar seperti ini Pelan-pelan ya teman-teman di rumah Diusahakan tidak memakai api yang besar Jadi pakainya api sedang saja Supaya dia tidak gosok Nah ini kalau sudah matang Kita balik Supaya yang bagian luarnya ini juga matang Kemudian kalau sudah matang Seperti ini kita mau potong Satu lembar ini bisa dibagi empat Atau dibagi tiga Tergantung selera teman-teman di rumah saja Sampai jumpa di rumah saja Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman kita sediakan tusuk sate Kemudian ini lembaran telurnya ini Kita mau gulung-gulung Nah seperti ini ya teman-teman bisa lihat Kita gulung-gulung terus kita tusuk Kalau misalnya ditusuk pakai satu tusukan dia terlepas Teman-teman bisa pakai dua tusukan saja Kita lakukan sampai semua gulungan telur ini Habis tertusuk ya Nah ini ya sudah ditusuk-tusuk Seperti ini ya Nah sekarang kita mau lapisin telurnya ini Agar mebel sama mie Nah ini aku masukkan tepung terigu Empat sendok makan atau sesuai selera saja Untuk lapis itu tidak ada takaran sebenarnya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa takar sendiri saja Kemudian ini aku masukkan air Sebagai bahan lapisnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu kita lapisin Seperti ini ya teman-teman bisa lihat Nah ya Dilapisin sama lapis tepung Kemudian kita balurin ke mie Kemudian kita balurin ke mie Kemudian seperti ini Teman-teman bisa pakai merek apapun Kebetulan aku pakai merek mie gemes Atau teman-teman juga bisa pakai merek mie gemes Atau mie apa gitu ya Intinya yang sudah berbumbu seperti ini Kita balurin sampai habis Nah ini kemudian kalau sudah dibalurin Kita goreng seperti ini Sampai warnanya berubah kecoklatan Nah ini warnanya sudah kecoklatan sebagian ya teman-teman Sekarang siap kita angkat Nah ini dia teman-teman Telur gulung mie-nya Gimana teman-teman mudah bukan membuatnya Sangat praktis untuk membuatnya Dan teman-teman bisa coba di rumah Sampai disini dulu resep dari Berbagai resep masakan Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Resep terbaru dari berbagai resep masakan Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah